Komisi Pemberantasan Korupsi Pekan ini kembali mendalami kasus korupsi proyek Hambalang. Satu demi satu saksi pun diperiksa untuk mengurai benang merah, kasus yang merugikan negara hingga 463 miliar rupiah ini. Sebelumnya KPK juga sempat meminta agar masyarakat percaya terhadap keseriusan KPK dalam menuntaskan kasus korupsi di Indonesia, khususnya kasus korupsi proyek Hambalang. Termasuk rencana penahanan terhadap dua tersangka kasus korupsi proyek Hambalang, Andi Alfian Malarangeng dan Anas Urbaningrum. Apakah KPK memang menerapkan strategi khusus dan berhati-hati dalam mengungkap dalang utama dibalik kasus korupsi proyek Hambalang? Apakah tersangka Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng dapat menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar tuntas kasus korupsi proyek Mega Hambalang ini dan membongkar semua pihak yang terlibat? Berikut analis takas Metro di Swig berikut ini. Benarkah kasus Hambalang mengambang? Nampaknya pertanyaan ini terlalu dini untuk dilontarkan kepada KPK. Buktinya, pekan ini satu demi satu saksi diperiksa secara intensif oleh lembaga antirasuah tersebut. Sementara hingga kini KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam perkara Hambalang. Satu di antaranya, Deddy Kusdinar yang telah ditahan KPK. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora lalu Wildan diperiksa KPK selama 10 jam awal pekan ini. Kepada wartawan, ia mengaku dicecar penyidik KPK seputar pengadaan alat untuk proyek pusat olahraga Hambalang. Usai menjalani pemeriksaan, Deputi Kemenpora keluar tanpa didampingi kuasa hukum. Lalu Wildan berdali tidak mengetahui ataupun terlibat seputar pengadaan alat-alat untuk proyek pusat olahraga Hambalang. Lalu Wildan mengaku ditanya penyidik seputar tugas pokok dan fungsi jabatannya. Siangnya yang menarik itu kan ketika bangunan belum keluar kok, sudah buru-buru ada pengadaan itu. Sementara gimana? Aduh, saya enggak. Saya begitu tahu, saya program. Ya, tidak terlibat yang itu. Satu hari sesudahnya, giliran pengusaha Paul Nyulwan kembali diperiksa KPK sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi, pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang. Usai menjalani pemeriksaan, Paul Nyulwan mengaku pernah meminta 500 juta dari PT Adikaria. Menurut Paul Nyulwan, permintaan uang 500 juta adalah perintah dari terpidana kasus suap Wisma Atlet Wafid Muharam guna kebutuhan atlet. Uang 500 juta tersebut langsung diminta dari teku Bagus Muhammad Nur yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Hambalang. Nama Paul Nyulwan kerap disebut-sebut tidak hanya dalam kasus Hambalang. Dalam kasus Wisma Atlet, Paul Nyulwan diduga merupakan penghubung Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang. Pak Wafid tidak pernah perintakan saya ke Adikaria inisiatif saya sendiri. Ya, oke. Ya, mungkin kenapa di karya yang Bapak pilih, Pak? Ya, karena rekanan saja. Bapak biasanya kan Bapaknya sering ngalangin, nah itu dibalik ini yang lama atau gimana? Uang saya sampai sekarang belum kembali itu. Yang mana, Pak? Satu miliar belum kembali. Pernah dipinta juga sama Allah? Sampai sekarang uang saya satu miliar dipinjam mekora belum kembali. Bilangnya buatan pulang itu? Wah, itu dana talangan. Dana talangan apa, Pak? Banyak, Mas. Mbak, di situ ya. Sebelumnya terbidana kasus Wisma Atlet yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nasaruddin, menyebut, Paul Nyulwan pernah memberikan uang sebesar sembilan miliar kepada dua anggota banggar, yakni Iwayan Koster dan Angelina Sonda. Nasaruddin juga berjanji akan membongkar kasus korupsi di 12 proyek di kementerian. Penggelembungan dana proyek diperkirakan berkisar 10 hingga 45 persen dan diduga melibatkan pejabat negara hingga jajaran legislatif. Dana penggelembungan proyek ini pun disebut-sebut mengalir dalam upaya memenangkan pemilu oleh partai tertentu. Saya diperiksa untuk tersangka kasus Anas Urbaningrum, kasusnya kasus Hambalang dan beberapa proyek-proyek lain yang dipakai untuk pembiayaan Anas menjadi calon ketua umum dan biaya-biaya setelah menjadi ketua umum yang dipakai untuk niatnya mempersiapkan diri untuk menjadi calon presiden. Biayanya hampir sekitar 300 miliar lebih. Yang aktif ada Mas Anas sebagai pengendali penuh, terus saya sebagai pelaksana. Di komisi sepuluhnya, di pimpinan itu yang aktif betul yang mengendalikan, yang selalu mendilkan berapa persentasenya itu Ruli Azwar, Mahyu Eri Ahmadi. Di pimpinan koordinator anggaran yang langsung komunikasi ke banggar besarnya, siapa? Itu Angelina Sonda, Wayan Koster, Kahar, itu yang mengendalikan. Terus di pimpinan banggarnya yang menyetel supaya anggaran itu turun ke program Hambalang, itu adalah Oli Dondo Kambe, Mirwan Amir. Nanti kalau memang ada terima uang, cepat balikan sama KPK, cepat-cepat. Mudah-mudahan cepat-cepat dimahapkan sama KPK. Nanti daripada bilang, saya ini, saya ini, terakhir kayak Anas pula kan, satu rupiah gantung di Monas, berapa biayanya untuk beli talinya.